Iya ya terima kasih saya akan memulai ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik ibu oke sebelum kita memulai ibu minta bantuan daripada waris dulu pimpin temannya berdoa Silahkan waris waris kemana ya Oh iya oke baik ya Iya iya kalau begitu Kalbi bisa pimpin doa temannya ya Iya saya ibu Ya sebelum kita Doa dimulai Doa selesai Jadi harus kita ingat nanda bahwa setiap kali kita ingin melakukan sesuatu itu langkah baiknya di awali dengan doa Nah sekarang ibu mau mengecek kehadirannya dulu Imal hadir Imal Suriani Hadir 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 ibu Ya ya jadi Alhamdulillah hari ini kelas 10b ini sudah hadir semua ya Iya ibu Kemudian supaya pembelajaran kita tidak tegang kita menyanyi-menyanyi dulu ya Kali ini ibu akan menyanyi-menyanyi lagu padamu negeri ya oke satu dua tiga Alhamdulillah Amin Amin Berjanji Alhamdulillah Amin Amin Adhamdulillah Amin Alhamdulillah suaranya merdu-merdu semua ya Terima kasih Bu Bu Ya kenapa Imal? Kenapa nyanyinya kok padamu negeri Enggak ke adu domba gitu gimana gitu Iya padamu negeri itu kan Imal Terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya Akhirnya itu kan Alhamdulillah Akhirnya itu kan Imal gue acara pengantin disini Adu domba Iya Imal ini ada-ada saja ya Imal ini Makasih Bu Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap Ada yang masih ingat materi pelajaran semester ganjil kemarin? Saya Bu Imprastruktur dan suprastruktur Bu Bagus sekali waris ini ingatannya luar biasa ya Meskipun dia sudah libur Sudah apa Bu nilai saya kok PPKN-nya dibawa ke KM Bu Nah itu karena Imal biasa jarang ke sekolah nih Malah seri terlambat Imal harus memperbaik ke depannya ya Naya Oke kemudian Sebelum kita lanjut Ibu mau bertanya dulu Ini kan materinya kita nanti ini tentang Integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan Nah sekarang Ibu mau tanya dulu Di Indonesia ini apa-apa saja yang biasa kalian dengar itu Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia Kita kan terkenal dengan kebinekaannya Keber keberagamannya apa-apa yang beragam Baiklah Bu Saya Bu Kebagaan agama Ibu Cukup Ya betul Ya ternyata Sekalian ini Sudah mempunyai wawasan yang cukup Untung tentang materi kita hari ini Nah tujuan dari pembelajaran kita hari ini Itu Nanda Oke sebelumnya Ibu akan memberikan juga Prites ya Ibu sudah kirim soalnya di Google Classroom Bisa diisi sekarang Sampai jam pelajaran selesai Untuk Ananda yang Belum memiliki paket data Bisa bergabung di wifi sekolah ya Ibu sudah bagikan Sandinya Di grup WA Bisa dilihat ya Oke sebelum lanjut Ananda Supaya pembelajaran kita ini kondusif ke depannya Kita harus buat kesepakatan dulu Jangan nanti ada yang mengganggu temannya ya Harus konsentrasi ya Sepakat ya Iya Bu Harus fokus Ya harus fokus Oke setelah pembelajaran ini nanti selesai Ananda Dimungkinkan untuk Dapat merinci ya Tentang kebinekaan Jadi ini tujuan pembelajaran kita Ananda diharapkan bisa dapat merinci Apa-apa kebinekaan yang ada di Indonesia Keberagaman Kemudian Ananda bisa menganalisis nanti tentang Konsep integrasi Nasional Oke sebelumnya itu Ibu akan membagi kelompok ya Jadi Kelompoknya sesuai dengan Apa yang Ibu bagikan di grup WA Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing Ananda duduk dengan tertib ya Waris bergabung di kelompoknya Waris Iya Bu Iya jangan-jangan ada yang Yang berjalan ke sana kemarin ya Mengganggu konsentrasi temannya Enggak boleh Oke jadi sebelum kita masuk di tugas kelompok Ibu akan memaparkan materi dulu Kita akan melihat tentang kebinekaan di Indonesia Seperti yang apa Ananda contohkan tadi Bahwa di Indonesia itu ada beberapa keberagaman Ada keberagaman agama Bahasa daerah Suku dan pulau-pulau Di Indonesia itu juga banyak Ini juga dari keberagaman ini Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor Ada faktor geografis Faktor sosial ekonomi Nah Ibu ini ada video Yang akan menggambarkan Secara detail tentang kebinekaan di Indonesia Sedangkan disimak dan dicatat ya Apa yang hal-hal yang penting Yang ada dalam video ini Ya tunggu ya proses ini videonya Terima kasih 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 Ya semua sudah dapat ya Lembar LKPD Sudah Bu Ya jadi silahkan Ananda Baca LKPD-nya dengan baik Di situ ada gambar yang harus diamati Dengan video Kemudian Ananda akan menganalisis Unsur-unsur yang dapat Mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia Kemudian dalam video tersebut kira-kira syarat integrasi nasional apa yang tergambar dalam video tersebut. Anda bisa memanfaatkan juga videonya bisa dibuka di Google Classroom yang Ibu sudah kirim tadi. Jadi HP yang tersisa satu dalam satu kelompoknya itu dipergunakan untuk membuka link videonya. Silakan diamatin Anda. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Silakan fokus analisis sesuai dengan tugas yang ada dalam LKPD-nya. Aduh Nur Kalbi jangan ribut, nak. Mengganggu temannya. Tidak, Ibu. Kita itu adalah negara yang menjemuk, terdiri dari beberapa perbedaan. Dan dari perbedaan itu sebenarnya kita mempunyai kekayaan yang luar biasa sekali. Dan kita jadikanlah perbedaan itu sebagai suatu ciri khas bangsa kita. Karena tidak semua negara memiliki perbedaan seperti yang negara kita miliki. Dari segala, semua proses pembelajaran ini, Ibu harapkan nanti Anda bisa bersifat toleransi, perbedaan si, cinta damai, sikap seperti itu harus ditumbuhkannya. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan tugas nanti. Ibu juga sudah lampirkan di Google Classroom dan Ibu akan bagikan nanti lembarannya. Silakan dikerja di rumah. Kemudian materi kita minggu depan itu, kita sudah masuk di faktor-faktor integrasi. Anda bisa membaca buku ajar, ada di halaman 102. Kemudian bisa juga mencari literatur yang lain di internet, supaya kalian mempunyai pemahaman awal sebelum kita memasuki pembelajaran di minggu depan. Oke anak-anak, saya apresiasi kalian hari ini luar biasa dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang bisa memberikan refleksi dulu? Siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nur Baiksi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Dan kami semua mengerti dan memahami bagaimana itu keberagaman yang ada di Indonesia. Saya kira terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ananda sekalian. Ibu kembali apresiasikan kalian hari ini juga begitu semangat mengikuti pelajaran. Ya, sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Mungkin waris ada bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alam kebaiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini Ananda. Saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.